Perbaikan Rumah Layak Huni, fokus Dinas PRKP Kota Ambon 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau PRKP Kota Ambon akan menjalankan dua program utama, yakni program Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di tahun 2021 yang tersebar pada kawasan di lima kecamatan dalam Kota Ambon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh PLT Kepala Dinas PRKP Kota Ambon, Rustam Simanjuntak, saat diwawancara tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon pada Rabu 20 Januari 2021. Ia menjelaskan untuk program-program kegiatan Dinas PRKP di tahun anggaran 2021 ini ada beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di Kota Ambon. Program yang menggunakan APBN, yakni Dana Alokasi Khusus atau DAK untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang tersebar di 12 lokasi pada kawasan-kawasan kumuh. Di antaranya Desa Soya, Nania, Laha, Lateri, Pandang Kasturi, Halong, Urmesing, Batu Gajah, Honipopu, Nusaniwe, dan Batu Merah. Sementara lewat dana APBD, Kota Ambon diperuntukkan untuk perbaikan rumah tidak layak Huni ini akan dilakukan perbaikan 62 unit di lima kecamatan dalam Kota Ambon. Dan yang terbanyak ada di kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Untuk program yang penggunaan anggarannya lewat dana alokasi khusus atau DAK, pada tahun 2021 ini sebanyak 3,7 miliar lebih yang diperuntukkan untuk pembangunan sepi tank yang tersebar pada 17 lokasi. Sementara total anggaran pada APBD yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah tidak layak Huni sebesar 1,2 miliar. Khusus pengerjaan proyek baik lewat dana DAK maupun APBD, kata Siman Juntak, tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga, namun seluruhnya akan dikerjakan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat atau KSM, di mana semua anggaran pekerjaan akan dikirimkan langsung ke rekening masing-masing KSM. Dana DAK itu ada 3 miliar 756 juta untuk pembangunan sepi tanknya di 12 lokasi, lalu APBD itu untuk rumah tidak layak Huni itu ada 1,2 miliar, nah sedangkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu untuk rumah itu, itu ada 3 miliar, ya biayanya, itu bersumber dari dana alokasi khusus, dan ini juga baik rumah maupun yang tadi sepiting atau sanitasi itu, itu langsung ke masyarakat dibentuk KSM, jadi tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga, tetapi langsung dibentuk KSM, jadi seluruhnya dana masuk di mereka punya rekening-rekening, setelah dibentuk nanti kelompok swadaya masyarakat di kelompoknya. Lebih lanjut dikatakannya, sesuai database jumlah permohonan yang masuk dari masyarakat kota Ambon cukup banyak, namun semuanya dikembalikan ke pemerintah pusat yang menentukan jumlah kota. Kepada masyarakat yang belum mendapat bantuan RTLH, Simen Juntak meminta untuk tetap bersabar, karena Pemkot Ambon selalu serius dalam memperjuangkan masalah ini di pemerintah pusat. Diharapkan, masyarakat penerima bantuan yang telah namanya masuk dalam daftar penerima bantuan, dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik, dan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan.